Assalamualaikum, Sobat Football United, ringan amatiran ala gua Jadi, oke, kabar terkait dengan transfer Ada informasi dari Sky Set ya Salah satu jurnalis dari Sky ini berbicara Mengenai prioritas Manchester United di musim panas kali ini Bersebutkan kalau posisi yang Manchester United akan prioritaskan sekali Itu adalah center back Dimana, ya, Manchester United musim lalu Ada badai cedera di lini belakang 15 partnership di center back Ini merupakan sesuatu yang Manchester United tidak ingin mengulangi untuk musim depan Lalu juga bagaimana Rafael Varane yang sudah selesai di Manchester United Ada posisi yang harus diisi di sana Ada ketidakpastian terkait dengan situasi Victor Lindelof Yang memasuki tahun terakhir kontraknya Dan ini disebutkan bahwa ketika pemain memasuki tahun terakhirnya Ini kalau tidak diperpanjang kontraknya maka akan dilepas juga Situasi bagaimana Manchester United ini berminat untuk mendatangkan Jared Bradway Disebutkan tawaran sudah dilakukan untuk Everton Sekitar 35-40 juta Tapi ditolak Dan Manchester United ini sedang mengkaji, sedang menganalisa Apakah akan melakukan tawaran selanjutnya Everton disebutkan menginginkan sekitar 70 juta Dan Manchester United merasa angka tersebut terlalu tinggi Valuasinya untuk Jared Bradway Dan di tangan Ineos ini ada kebijakan transfer yang berbeda Dimana Manchester United hanya akan membayar pemain sesuai dengan valuasinya Manchester United tidak akan overpaid Akan menghindari Manchester United tax Seperti gue sampaikan di beberapa video sebelumnya Dan Manchester United juga menghindari drama transfer saga Artinya jika memang terlalu berlarut-larut Manchester United akan ataupun Ineos akan menyudahi proses Dan beralih ke target selanjutnya Target selanjutnya ini disebutkan ada Mark Gehi Dari Crystal Palace Saat ini bersama dengan tim nasional Inggris sedang di Euro Lalu ada juga Lenny Euro dari Lille Dan Jean-Claire Todibo Tentu saja dengan OGC Nice Ada keterkaitan dengan Ineos Musim lalu sempat dikaitkan dengan Manchester United Dan ya Manchester United ataupun Ineos Tidak akan ragu-ragu ya untuk mengalihkan target Jika memang Jared Bradway ini dipikir Atau dirasa terlalu berbelit-belit Johnny Evans disebutkan juga sedang dalam proses Untuk diperpanjang kontraknya Dalam informasi lainnya Gue bahkan mendapatkan kabar bahwa Johnny Evans sudah sepakat Akan satu musim lagi di Manchester United Dan lini belakang bagian tengah ya Center back ini memang menjadi prioritas utama Dan menurut gue sangat wajar Sudah sesuai dengan perkiraan Manchester United akan lebih memfokuskan lini ini dulu Sebelum mungkin bergerak akan ke posisi-posisi lain Disebutkan juga situasi dengan Jadon Sancho Manchester United ini Manchester United akan melepas Jadon Sancho secara permanen Itu prioritasnya untuk musim panas nanti ya Artinya di jendela transfer Borussia Dortmund ada keinginan untuk mempermanenkan Jadon Sancho Juventus pun juga demikian Manchester United di sisi lain bersiap untuk rugi Karena ketika mendatangkan Jadon Sancho ini ada di angka 73 juta pounds Dan kali ini angkanya diharapkan sekitar 40 juta pounds Untuk Juventus maupun juga Borussia Dortmund Laporan dari Sky menyebutkan angka 40 juta untuk Jadon Sancho Juga termasuk angka yang mahal Ataupun angka yang tinggi Sehingga akan ada negosiasi di sana Nah situasi yang menarik adalah Jika Jadon Sancho ini cabut dari Manchester United Artinya memang bisa dijual ya Maka Manchester United ternyata juga ingin mendatangkan pemain di posisi yang sama Artinya penyerang sayap Sky menyebutkan ada dua pemain yang dikaitkan Yaitu adalah Mikel Olis Yang memang sudah diminati Manchester United Dan sekarang Manchester United ini sedang mengkaji Sedang menganalisa untuk Apakah perlu melakukan tindakan yang formal ya Terkait dengan mereka Ya menyukai katakanlah Mikel Olis ini Apakah akan melakukan tawaran formal Untuk Crystal Palace ini sedang dikaji, sedang dinantikan Nama lain juga yang disebutkan akan diincar Kalau memang Jadon Sancho ini lepas adalah Penyerang sayap asal Belanda yang bermain Atau dimiliki oleh PEJ Yaitu adalah Chavi Simon Chavi Simon ini juga masuk dalam daftar buruan Tapi menurut gue secara ringan amatiran Prioritasnya tetap Manchester United akan melepas dulu Jadon Sancho Baru mendatangkan pemain gantinya Karena ini dua proses yang berbeda Dan nampaknya Ineos memiliki struktur ya Mereka tidak asal-asalan saja Mungkin sebagian besar fans inginnya Oke pemain datang, pemain datang, pemain datang Tapi dalam kenyataannya, dalam prosesnya Ada yang berbeda dan menurut gue Memang seperti inilah seharusnya ya Lebih rapi, lebih jelas bahwa Melepas dulu baru mendatangkan Melepas dulu baru mendatangkan Karena memang ada keterbatasan Bukan soal masalah budget Tapi soal aturan Ada PSR Ada juga FFP Yang memang Manchester United Harus terus berada di dalam koridor ini Jangan sampai melanggar ya Karena ada sanksi dan bisa jadi kesulitan Di masa selanjutnya Itu tadi terkait dengan prioritas Centerback dan juga melepas Jadon Sancho Nah selain itu Penyerang disebutkan juga Manchester United Yang musim lalu Anthony Martial hampir sepanjang musim Tidak tersedia karena cedera Manchester United dalam tanda kutip Terpaksa harus mengandalkan Seorang Rasmu Soilun Penyerang yang musim lalu Bukan menjadi tumpuan di Atalanta Tapi di musim pertamanya di Inggris Di Manchester United Ya harus didorong menjadi pemain utama Sebenarnya raihan dari Rasmu Soilun ini Tidak buruk-buruk banget Tapi tentu saja Manchester United juga membutuhkan Penyerang lainnya Untuk lini depan Ada nama Joshua Sirkse Yang diminati oleh Manchester United Dan masih dikaji Apakah akan melakukan tawaran formal Untuk pemain yang disebutkan oleh Fabrizio Romano Ini sudah ada kesepakatan secara personal Dengan AC Milan Namun semuanya masih terbuka Karena belum ada kesepakatan Yang disetujui Antara bolonya Ataupun klub lainnya Ini sangat menarik ya Joshua Sirkse Nama yang juga dikaitkan Dengan klub-klub lain Yang berminat Dengan penyerang ini ya Artinya memang secara kualitas Dia diamati bagus oleh klub lain Akankah Manchester United juga bergerak Kita nantikan Dan terakhir Di Sky juga menyinggung Terkait dengan situasi back kanan Ini juga bisa jadi berubah Karena Seperti Victor Lindelof Yang saat ini Memasuki periode ketidakpastian Karena akan Masuk ke periode kontrak terakhirnya ya Aaron Wan Bisaka juga demikian Dan pilihannya sama Kalau tidak diperpanjang Maka akan dilepas Karena Manchester United tentu saja Bisa mendapatkan income dari Dari hal tersebut Dibandingkan Kalau mereka terus Memegang Tanpa memperpanjang kontrak Dan mereka punya Peluang akan Lepas ya Secara gratisan Pemain-pemain seperti ini Dan oleh karena itulah Ini situasi yang Sangat menarik Untuk dinantikan Dan Gue perkirakan juga Nanti kalau seandainya Memang lepas Baru Manchester United Akan bergerak Untuk mendatangkan Back kanan yang baru Kurang lebih demikian Bagaimana murus sobat Seperti biasa Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like Sholat dan juga subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you